Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, masa pandemi nyatanya tidak menjadi penghalang untuk mengenalkan kesenian ke pencinta seni khususnya. Banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya seperti melakukan promosi ke dunia sosial. Pandemi COVID-19 telah memberikan perubahan signifikan pada kreativitas berkesenian. Format seni virtual saat ini sedang marak dikembangkan oleh para seniman. Tata cara penyajian seni tradisional pun coba ditransformasikan lewat media virtual. Meskipun begitu, masih banyak para seniman yang mengais rezeki dengan mengandalkan skill dan kemampuan untuk turun ke jalan guna sebagai bentuk pengenalan dan pengembangan kesenian di masa pandemi COVID-19. Pembina sanggar seni Tepak Cindo yang ada di kota Lubuklinggau, Ayu Sartika mengatakan, masa pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk terus berkreasi dan mengembangkan kesenian di tengah masyarakat. Untuk pengenalan seni sendiri bisa dilakukan dengan cara promosi melalui media sosial. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, apalagi gadget sekarang, banyak YouTube segala macam bisa kita liput video-video atau video-video kita dulu bisa kita naikin lagi di YouTube. Kan banyak sekali media-media sekarang yang bisa terus mengeksipasi kegiatan-kegiatan kita. Betulnya itu tidak menjadi masalah yang serius kayak pandemi ini. Banyak secara ataupun banyak juga yang mengadakan negara dan event secara daring atau secara online begitu. Namun memang kuantitasnya itu tidak sebanyak sebelum pandemi. Sementara Mutiara dan Tiara mengatakan, dirinya sudah berkencimpung di dunia tari yakni sejak usia dini. Selain menjadi hobi mereka, berkeinginan agar anak zaman sekarang tahu akan kesenian yang ada di kota Lubuklinggau khususnya. Untuk terjun ke dunia keseni itu sejak kelas 1 SMP. Alasan kami mencintai kesenian, karena seni itu bebas, bebas mengekspresikan dan tidak terikat dengan apapun. Juga seni itu mau ekspresikan, dirasakan dan juga seni itu tidak hanya soal menari, musik. Seni itu juga mempunyai drama, misal drama, musik. Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan.